iya pasti ada emosional nah kak jen, kalau kita lagi ngobrol terus ada yang bikin kayak gini-gini, ini apa artinya nih? energi-nya besar ya aaah, energi-nya besar pak gak bisa diem ya iya emang gak bisa diem, dia kalau lagi diem di rumah minggu pagi, bangun gudang bumbar keramik pasang lagi, bumbar keramik pasang lagi padahal lebih nyaman gak? iya 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 lebih k***** tapi nge***** berarti bisa dilihat ya dari gestur tubuh ya oke 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 gak gitu, gak gitu iya bisa ngebak kayak apa apa kabarnya? iya nah kira-kira gimana kondisi psikisnya pak? kalau ada yang lagi ngobrol terus suka reklin orang gitu gimana? kondisi psikisnya inisiatif lho inisiatif bapak penyayang penyayang udah tampan inisiatif penyayang lagi jadi aku jadi malu di inisiatifin surya gini ya itu namanya Tenggo Alva India apa tuh? bunda yaitu tulis nama dulu mas iya ini kita ngapain sih mas? kok tes kita mau ngelamar kerja? maksudnya udah berapa lama gak kerja emang? dua tahun wah lama banget ya? Masnya? Saya tuh dari SD sebenernya udah kerja. Ngapain mas? Bantu ibu? Enggak, saya sempet kayak ini kerjaan kayak nyolong-nyolong kabel. Kapan masuknya nih gue? Mas, tulis nama sama karakter. Saya Indra Jegel karakter manis tampan ganteng. Bunda! Marah dia. Psikotest itu ya? Psikotest untuk ngelamar kerja. Serem tau itu kadang-kadang diem terus suka-suka ga... Psikopat, itu psikopat. Itu psikopat. Saya ini termasuk yang bolak-balik keterima terus. Kerjaan. Terus kenapanya sekarang di sini? Karena saya cuma cinta sama Telkomsel doang. Buset lah. Anaknya STM, Jon. Bukan, weh. Weh! Tempat psikotest. Ya ampun ini tempat, weh di Cagur. Ini tempat psikotest. Ini tempat psikotest. Baru dateng Bang. Kerja di mana Bang tadinya? Tadinya? Tadi saya di perusahaan Cina gitu Bang. Apaan perusahaan apa Bang? Jual obat-obatan pikang suang gitu. Apotik legal gitu ya? Apotik legal gitu ya? Ada yang punya bucok? Enggak upik. Itu mah dari Medan. Dari Medan. Masnya baru wisuda apa gimana? Saya mau pindah kerja. Awalnya kerja di mana? Di PT Pelni. Bagus itu udah. Yang kapal-kapal gitu ya? Saya suruh nyetrika baju orang-orang Pelni. Oh laundry berarti. Itu mah laundry namanya. Permisi. Permisi. Permisi ibu. Saya mau absen dulu ya? Ya. Sebentar. Bu. Nasi goreng. Eh buset saya bukan pelayan. Bukan. Bukan. Saya mau absen dulu nih. Bukan. Ini mau tes kan? Iya bener. Saya ngetes nanti. Oh ibu yang ngetes. Ibu yang ngetes. Bu. Ibu yang ngetes. Ibu apa diin sendiri aja bingung. Ngetes. Masak aja butuh mental Bu. Udah. Jangan begitu saya bisa jadi orang lain. Coba ibu tes deh. Diri ibu coba. Gak bisa loh. Mas mas. Keliatannya ibu ini. Jangan langsung langsung. Udah saya absen dulu lah. Iya mana siapa sih? Gemini. Saya. Saya Gemini pak. Oh lu Gemini. 30 Mei. Oh iya. Iya. Eh si paling cuek nih siapa nih? Ini bintangnya yang selalu nanya nih. Oh iya. Gemini. Gimana? 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 Ini ada yang suka paling cuek. Gak peka. Sagittarius. Sagittarius. Siapa Sagittarius? Gak tau bu saya bintangnya tuh. Tuhan kamu cuek kan? Saya bintangnya tujuh. Bintang itu. Uyur itu. Uyur 16 bintang tujuh. Siapa lagi? Kamu apa? Scorpio saya. Oh kamu Scorpio. Scorpio itu manis ulat. Scorpio itu kalau di ini. Ha 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 ha. Nah. Eh bunda. Ya kan? Wah ternyata Scorpio dia. Pantes sama. Apa sih? Kamu Scorpio juga? Enggak lah. Rino. Rino Scorpio? Bukan. Virgo dia. Mas. Baru kenal pak jembat ini. Kok udah tau suaminya? Nih Scorpio nih orang yang diem. Baik. Dan supel. Kalau ini. Saya mau tanya. Ini kapan kita mulai test? Bukan Denias. Bukan Denias. Bukan Denias. Bukan Denias. Oh ini Sagitarius. Pekerja keras. Ulat. Dan banyak dapet iklan. Gemini. Saya Taurus dong. Gemini. Gemini. Gemini jelek. Bau. Suka telat. Gak masuk akal. Jarang pulang. Jarang pulang. Eh Taurus. 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 Bunda. Ini gak ada bagusnya kita mulai. Tia emang. Taurus gak tau deh aku apa. Tia. Tia. Lah dua kali mbaknya. Tua kali belum datang. Tidak menandakan. Tidak menandakan. Tidak. Oh berarti yang itu berarti. Eh ini ada satu lagi deh yang belum datang. Gak dibahas. Gak dibahas gak? Tadi kamu bilang kan lupa-lupa. Tapi tau gak kenapa birri-biri jalan yang lambat? Birri-biri. Birri-biri itu apa? Gak jadi tebak-tebakan orang. Gara-gara. Bunda. Gak masuk. Ya weh. Ini siapa nih Aron? Kepotong lagi aja. Eh ini siapa yang belum aja? Kalian gue udah datang aja sih. Eh you datang lagi. Nih you. You Aries. You Aries. Oh keras banget dia. Apa? Kayak mama Aries. Kok gitu? Keras kepala. Emang iya? Ngomongin apa sih dari tadi jodiak-jodiak. Jodiak pak. Emang orang bisa ditinjau kepribadian dari jodiaknya? Katanya sih gitu kak. Oh iya. Dari awal misalnya kita kalo mau deketinnya ya. Kita deket cowok nih. Pasti yang ditanya nih ya kalo cewek-cewek. Emang dia jodiak kayak apa? Gitu. Buat lu berpengaruh orang yang lu mau deketin jodiaknya apa. Terus jadi atau tidaknya lu deketin? Oh engga kalo jadi atau enggaknya engga. Tapi kita bisa tau karakternya di awal. Mana penting jodiaknya atau kaya apa enggaknya? Dit. Kayanya lah. Oh iya. Nanya doang ini mah. Kayanya mah. Kayanya bro. Loh. Iya ya? Iya. Jadi apa jodiaknya? Pak mohon maaf ya. Bu. Kapan kita dites ya? Oh iya. Saya ngetes ya? Oke. Kalo Livi ngaruh ga? Misalkan ada cowok deketin kamu jodiaknya ga cocok katanya sama kamu. Engga. Engga ngaruh? Engga. Berarti ga terlalu percaya jodiak? Iya engga. Kalo Himawan Caputra? Saya Marshaudianto pak. Oh iya. Himawan Caputra. Kalo saya engga pak. Saya lebih percaya Sio. Sio? Sio mama. Sio mama. Kalo saya ga jodiak. Apa? Saya penting agamanya. Iya. Agamanya bener. Iya bener. Eh tapi kan kalo Scorpio itu kan yang kayak gimana sih orang itu kayak gak ronasi. Banyak racunnya ya? Iya. Emang iya ya? Banyak racunnya Scorpio. Scorpio tuh diam-diam menghanyutkan tau ga? Diam-diam menghanyutkan. Gua kali malang kali ya. Iya. Kali malang diam-diam menghanyutkan. Banyak busanya kalo jam 5. Iya iya iya. Gua ga terlalu percaya sama zodiak-zodiak. Tapi bapak apa? Kan bapak Sagittarius. Istri bapak apa? Sagittarius? Cocok berarti udah. Masa sih? Kok bisa? Eh kak istri biasa kita sama-sama saja sama-sama coek jadi cocok. Oh sama kayak saya berarti. Kita sama-sama ngecemburuan. Istri saya gemini juga. Coek banget. Oh iya gemini? Iya saya gemini istri saya gemini. Oh sama-sama player bro. Hah? Duh emang iya? Iya. Lah gemini. Eh aku punya 2 sahabat gemini player semua. Gila. Makanya hari-hari aku bakal ketemu lagi di lambe turah. Kenapa pak? Pas udah kenapa? Oh ini saya putus. Ada yang punya pisau dapur ga? Gak ada yang jelek dong diraut gua. Iya lagi kenapa kita dipanggilnya pake jodiak-jodiak gini sih kan harusnya pake nama. Iya karena kan biasanya menentukan dari situ pekerja kerana atau enggaknya. Mau ngapain? Iya kesana gak usah sampe gitu. Emang gara-gara karakter gitu kalo jodiak. Iya. Ayo kita main tic-tac-toe lah. Bisa munduran dikit bu. Emang kenapa? Saya mau balik ke meja saya. Ya kan bisa lewat sini. Bisa lewat sini. Bisa lewat sini. Gak suka saja dong. Ayo kita main tic-tac-toe aja yuk. Ayo. Eh kok gede banget tic-tac-toe nya. Emang harusnya berapa? Harusnya kan? Sembilan. Oh sembilan ini ada berapa? 12. Ini 4 kali 4 berapa? 16. Sempat ga sempat? Sempat ga sempat? Sempat ga sempat? Gak dibalas. Sempat ga sempat harus dibalas. Oh gitu? Itu pantun namanya. Tau pantun? Tau pantun? Voli pantun. Voli pantai. Pantun tuh kalo mau lewat. Puntun. Puntun. Oke. Gak tapi seriusan deh. Apa emang zodiak itu ngarus sama kepribadian orang? Rata-rata gitu. Jadi kan ada persentase gitu pak. Kalo misalnya Gemini sama Scorpio berapa lama gitu. Tapi jadi judging banget ga sih kalo kita belum tau karakternya cuman liat zodiaknya. Terus kita kayak aduh anaknya begini, begini, begini gitu ga sih? Gak lah kan kita liat positifnya aja. Jangan liat negatif ya. Kayak misalnya kalo Taurus tuh kalo misalnya di chat itu ga pernah balas gitu. Lupa kalo balas. Ada kuota kali? Gak juga. Gak pake telekomsel kali? Iya. Gak pake telekomsel. Kamu yuk Taurus? Iya. Yuk kalo di chat? Hah? Yuk kalo di chat? Seribu tahun kemudian? Hah? Baru dibalas? Iya. Masa sih? Iya kadang tuh males banget buka HP. Aku tuh bukanya game. Komunikasinya kayak apa sama suamimu berarti? Pake apa? Kalo mereka setiap hari kakaknya itu gitu bingung. Dia kayak tinggal bareng. Hmm? Engga. Ngapain aja, jarang di chat. Makanya kadang suamin aku suka marah karena aku jarang ngabarin. Tapi kepikiran gitu ya kalo misalkan lagi berantem gitu ya. Untuk kerja atau kepikiran gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalo Taurus tuh ya? Iya kalo itu. Sampai didamaikan katanya ya. Sampai didamaikan katanya ya. Abang telkomsel ya. Kayaknya itu Pak Anji ya, Pak Anji. Iya. Pak Anji tuh emang. Oh gitu. Berarti ini kita mau ngapain sih psikotest? Iya pak. Iya kita psikotest. Psikotest itu tujuannya sebenernya buat apa? Buat supaya tau kalo gimana karakter kita waktu bekerja. Makanya psikotest kan selalu diadain kan untuk kayak misal orang-orang baru ngelamat kerja. Jadi kita terlihat kita tuh pekerja keras tidak. Terus gimana cara pola pikirnya gitu. Eh gila gue pinter banget. Enggak itu biasa itu standar. Enggak itu standar. Enggak itu baru dibawa banget ngomongnya. Enggak juga. Enggak itu bener gitu. Ngarang soalnya. Dih. Iya iya. Kenapa colek-colek? Enggak apa-apa pengen aja. You pernah ikut psikotest gak? Enggak. Sama sekali. You pernah masuk kerja. Enggak pernah gitu ngantri-ngantri di Astra. Ini kerja. Ini kerja iya. Iya jawab-jawab aja gak usah cocol-cocol tangan gue. Tapi fun fact nya pak. Indra Jagiel pernah gagal pak psikotest staff council. Bener. Eh psikotest itu apaan sih? Allahuakbar. Tahap-tahap untuk pelamar kerja. Enggak dari tadi kita yang ngobrol lo ngelamun jorok. Bukan. Jorok berarti. Saya tau tuh bakal ada tes. Cuman saya gak tau psikotest itu apa. Apakah itu yang tes lu sakit mental atau bukan? Bukan. Soalnya kan psikotest. Like psychopath test atau apa? Tidak. Psychotest bukan berarti berhubungan sama psychopath. Bukan. Itu masalah psikologis. Oh iya jadi kayak psikologi. How am I like gitu ya? Ya. Kayak a day in my life gitu. Bukan. Coba. Intinya tes. Lu mau coba merangkum tapi salah. Coba itu bahasa inggrisnya aja. Intinya ini tes psikologi untuk kita. Karakter kita gimana. Kita cocok gak nih bekerja di sini gitu. Ayo kita mulai. Yaudah kalau kita minum kopi dulu lah. Udah jadi. Wits. 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 Kopinya belum ada. Gimana? Makan gini. Lawak white kopi. Asini coba sini. Eh. Aku mah gak minum kopi. Apa itu? Aku minum air. Air apa? Air yang bisa merasakan Nusantara Indonesia. Air apa tuh? Papua. Wah keren. Papua. Keren. Ini aku sebelum kerja. Biasanya emang minum kopi. Kopi ini gampang untuk kita bisa pindah-pindah. Gue bisa. Karena kopi ini kopi paste. Hah aku tidak minum kopi lagi. Aku minum air pegunungan saja. Wuh. Wah enak tena Niki. Apa itu? Le mineral le. Tapi ibu panggilan raka gitu ya? Iya. Ah. Ini kopi sumpah terutara kali. Kopi apa ini ya? Lae minum lae. Lae. Lae minum lae. Harusnya dari awal tadi mbak ya. Ya makanya. Ya. Benum dulu ah. Karena aku lagi jomblo banget. Supaya aku tuh bisa kopi nangka dengan Bismillah. Harusnya belakangnya dia gitu lho mbak. Kalau. Dia. Dia. Udah udah udah. Ah. Ah. Ya harusnya ini kan untuk iklan kopi kan Din. Makanya kopi nangka udah kan Bismillah lah. Ini harusnya untuk iklan kopi kan Din. Iya. Ikan kopi. Kalau begini. Supaya ada yang iklan. Biar ada nih di CRT. Biar nggak kopi nangka dengan Bismillah lah. Tujuh. Karena CRT sudah membuka untuk brand-brand lainnya. Boleh banget buat iklan juga produknya dibawa kesini. Kecuali. Kompetitor. Intinya gini ya. Emang ada kompetitornya kopi? Intinya gini si CRT lagi buka lowongan untuk slot iklan. Jadi brand-brand masuk kesini kita iklanin kayak tadi. Boleh semuanya kecuali kompetitor guys gitu. Terus dia nanya. Terus ada yang nanya. Emang ada kompetitornya kopi? Kompetitor provider? Enggak. Lalu. Lipi. Ah Lipi udah gambar Pak dia. Bagus gambar dia. Kamu gambar apa? Enak ya? Jadi Lipi ya? Pelangga pelongo, pelangga pelongo udah berduit ya? Iya emang. Yaudah lah kalau gitu nanti supaya kita biar cepet-cepet tes nih. Kenapa biri-biri jalannya lambat? Biri-biri tuh apa? Buset. Kambing. Domba. Kambing. Lanjut Pak. Udah lanjut Pak. Kenapa sih biri-biri jalannya lambat? Kenapa Pak? Kamu nanya tadi? Oh iya. Kamu nanya? Bucanya. Karena kalau buru-buru. Ada orang diselamatin nggelemin diri sendiri. Udah. Karena kalau cepet namanya buru-buru Pak. Ya bener. Bener. Hewan apa sih? Hewan apa sih yang gratis? Apa Pak? Dapatkan secara cumi-cumi. Cuma-cuma. Eh gimana kalau kita main game saja nih ya? Ah udah selesai waktunya. Perhatikan ya. Ini acara apa sih ya Allah. Perhatikan. Papalumpah hidup? Hidup. Hidup. Papalumpah hidup atau mati? Mati. Jawab ya. Ya. Perhatikan. Papalumpah hidup? Hidup. Apa sih umplah lumpah? Papalumpah mati? Papalumpah mati. Papalumpah mati? Papalumpah mati jadinya. Papalumpah mati atau hidup? Hidup. Salah. Mati. Papalumpah. Perhatikan. 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 Yang mimpin dia Pak. Oke oke. Biasa aja nih. Bapak yang mimpin nih. Yang jawab orang bingung. Nah dia mimpin. Eh coba coba. Eh perhatikan diri banget gitu. Oke oke. Percayain diri tinggi nih. Perhatikan. Perhatikan. Papalumpah hidup atau mati? Hidup. Bener. Papalumpah hidup atau mati? Mati. Iya bener. Papalumpah. Papalumpah. Perhatikan. Papalumpah hidup atau mati? Hidup. Papalumpah mati? Hidup. Salah mati. Hah? Enggak. Tujuan untuk hidup kita. Tujuan. 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 Perhatikan. Iya. Pastinya. 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 Tolong batu kami Pak. Selamatkan kami Pak. Ini gue gak jelas. Black magic atau white magic. Black magic. White magic. Enggak deh. Red magic atau white magic ya. Dia ada game nih. Ya. 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 Dita gamer. Ya. White magic atau white magic. Apalumpah. Tapi harus ada 2 orang. Ya. Sulap. Iya ini harus ada 2 orang. Gak usah nanti aja lah. Gak jelas. Bocah kosong. Bener ini. Dari labis ini kita bakal lanjut lagi. Sampai ketemu lagi. Ya kok sampai ketemu lagi. Ya udahan aja lah. Ya. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye bentar ya. Nanti kita balik lagi. Nanti kita balik lagi. Apapun genre filmmu di Netflix pasti bikin happy. Karena harga baru yang lebih hemat dari Indie Home. Bisa nonton di semua perangkat lebih happy. Langganan Indie Home dengan akses Netflix sekarang. Kembali lagi di channel Ruang Tengah. Yeaaah. Berarti beneran ini kita kamu yang ngetes. Engga sebenernya bukan saya. Saya juga capek ngetes kalian. Saya juga mau dites lah kalau gitu lah. Saya juga capek bu. Saya panggilan aja dulu ya pengawasnya. Capek. Ibu cuma punya papa lompah. Papa lompah. Gak ada yang lain. Gak ada yang bisa kan tapi. Eh bu ayo masuk. Halo. 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 Ini baru nih. Ini baru psikolog nih. Iya. Siapa namanya kamu kak? Si aku yang nanya dulu dong. Oh iya udah. Oke. Siapa nih temen-temen disini? Saya Taurus bu. Taurus? Namanya nama jodiak ya? Iya. Ibu jodiaknya apa? Keliatannya? Hmm. Uh. Katrikon. Ah saya tau jodiak. Apa lompah? Apa lompah? Eh pasti. Pasti Aquarius. Seton. Apa dong bu? Libra? Pieces. Oh bisa. Gak ada, gak ada. Yang lambangnya gurame kipas ya? Gurame kipas. Gak bukan. Gak bukan. Gak ada. Oke. Gemini aja ikan. Emang gurita gurame? Gemini gak ikan. Silahkan kakak Jen duduk kakak Jen. Oke oke. Oh gemini deh. Oh pieces ikan. Pieces ikan ikan. Iya 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 iya. Emang kakak Jen ngaruh ya psikologi seseorang sama zodiak? Zodiak. Zodiak. Zodiak orang. Menurut kalian gimana? Bener gak zodiak? Kalau aku gak percaya. Gak percaya? Kalau aku gak percaya. Kenapa? Karena emang ada berapa ribu orang Scorpio. Pasti beda-beda kan? Gak mungkin bisa dibilang ini begini, ini begitu, ini begini gitu. Iya. Tapi mayoritas kayak gitu gak? Gak gak. Tapi Bang Jegil kan ada moonshine. Satu satu nanya-nya. Sabar sabar sabar. Bang Jegil kenapa? Kenapa? Kan ada moonshine sama kayak rising sign gitu tau kan? Oh moonshine, iya ada gemini aku moonshinenya. Moonshine itu apa? Jadi selain ada di selain zodiak itu katanya misalnya taurus itu kan begitu. Tapi kenapa orang taurus gak seperti orang taurus? Karena moonshine nya ternyata dia gemini. Oh aku moonshine ku sailor. Sailor Moon. Berarti beneran pengaruh gak? Menurut ilmu psikologi ada di zodiak-zodiak gak? Sebenernya kalau di psikologi itu kita gak ada zodiak. Zodiak itu masuknya ke pseudoscience. Pseudoscience. Jadi zodiak itu gak kategori untuk psikotest gitu gak bisa. Seperti kata Jekyll tadi. Satu skor, misalnya Scorpio nih. Ada berapa juta orang yang Scorpio gak mungkin sifatnya sama semua. Pinter nih masnya nih. Iya nih masnya pinter nih. Tapi kok gak lulus di psikotest dulu mas? Orang ganteng. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Dan ada istilah juga loh sebenarnya. Namanya Barnum Effect. Barnum? Jadi Barnum Effect. Jadi Barnum Effect tuh seakan-akan kata-kata yang atau karakter-karakter yang umum kita anggap sebagai diri kita banget. Misal nih kamu orangnya pasti mudian kalo lagi bete. Iya. Kamu juga pasti mudian kalo lagi bete. Iya. Iya semuanya orang mudian kalo lagi bete. Itu namanya Barnum. Barnum Effect. Barnum Effect. Seperti sugesti jadinya. Iya. Seperti seakan-akan oh ya ini gua banget nih. Padahal engga. Kalo sindrom-sindrom yang terjadi karena apa namanya jadi berubahnya psikologis seseorang karena kegiatan masa lalunya atau traumatis masa lalunya itu bisa berubah-berubah juga. Sama kayak ada efek-efeknya juga kayak gitu. Maksudnya personality orang berubah karena trauma. Bisa banget. Bisa banget juga? Iya betul. Oh gitu. Gambar aja loh kerjaan lo disini. Duduk gambar aja. Kalo mau duduk gambar doang di material. Gambar. Bisa. Arsiteng. Kamu ga pernah ikut psikologis? Engga. Pernah ketemu psikolog sebelumnya? Ini ketemu? Engga sebelumnya. Gua nanya sebelumnya. Udah pernah dimasukin pensil belum ini? Belum. Belum. Makanya galak nih. Oke berarti psikologis seseorang bisa dibaca melalui hanya lewat psikotest atau dari ketemu aja udah keliatan orang itu? Kalo psikotest itu membantu banget sih untuk kita sebagai psikolog memahami kalian. Karena kan kalian ga tau apa yang kita baca juga. Apalagi nanti kita akan ngetes juga kan disitu. Iya. Oke. Tapi kalo misalkan untuk ketemu sama orang kita ngobrol kayak gini. Ya kurang lebih kita menggunakan observasi. Jadi bukan psikotest. Berapa? Jadi kita observe kalian. Jadi lebih kayak gerakan tubuh kita ga? Iya gesturnya. Oh udah kalo misalkan ngomong tuntuk mulu atau berani eye contact. Kayak gitu loh. Berarti bisa diliat ya dari gestur tubuh ya. Oke 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 oke. Gak gitu. Gak gitu. Iya bisa nebak kayak apa. Apa kabarnya? Iya. Gak. Biar Jen aja yang ngebak kan. Kan biar Jen aja yang ngebak. Dari sebelum episode mas ga begitu. Baru ini. Gak. Tapi Jen ini yang aku pengen tanya nih. Kadang-kadang ada orang yang menaruh ngejudge kita dengan jodiaknya. Tapi kalo secara psikologi apakah itu boleh atau tidak gitu maksudnya? Sebenernya kalo ngejudge siapapun terserah sih mau ngejudge atau engga ya. Karena kita ga bisa melarang. Tapi tidak bijak aja sih. Kalo ngejudge seseorang dari jodiak bisa aja dia udah berubah. Misal Scorpio pendendam kan orangnya. Iya kenapa rupanya? Sabar. Sabar mas. Sabar mas. Sabar mas. Mas saya mau usian. Kok tepat. Perlebihan. Kok tepat ya? Tapi kalo Gemini tuh udah ternyata player gitu loh. Sebentar mohon maaf nih. Bisa jadi udah tobat. Bisa jadi udah tobat. Berarti pernah berarti saya? Belum pernah emang. Gimana? Gimana? Ini diluar dari psikotest ya? Kira-kira gimana kabar Peter Parker sekarang? Beda. Dan Jen itu. Oh itu Mary Jane. Tapi sepenting apa sih psikotest di hidup tuh? Sangat penting sih. Apalagi kalo di pekerjaan. Iya betul. Kan kalo di pekerjaan kita gak kenal ya. Ini orang yang ngelamar siapa. Karakternya gimana. Itu akan mempermudah para perusahaan. Atau sekolah gitu. Untuk memahami karakter dari siswa maupun pekerjaan. Oh makanya siswa tuh ada psikotest. Kamu? Siswa. Jadi kalo misalnya kayak. Aku pengen punya pembantu baru gitu. Boleh. Boleh pake psikotest gitu ya. Boleh. Bentar dulu. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Siapa tau gatel? Bukan. Gak ada. Saya kalo gatel saya garuk sendiri. Gak usah bapak inisiatim garukin saya. Ya saya kan baik. Iya. Penghasian itu tandanya. Nah kira-kira gimana? Kondisi psikisnya mbak. Kalo ada yang lagi ngobrol terus suka ikutin orang gitu gimana? Kondisi psikisnya. Inisiatif loh. Inisiatif bapak. Penyayang. Penyayang. Udah tampan. Inisiatif. Penyayang lagi. Jadi aku jadi malu di inisiatifin surya gini ya. Itu namanya Tenggo Alva India. Apa itu bunda? Oke. Ngomongin lagi masalah psikologi seseorang. Ya. Kayak self claim itu gak bisa kan? Self claim itu kayak apa? Kayak anak-anak sekarang yang bilang gue anxiety lah. Oh iya iya. Apa penyakit anak sekarang tuh. Depresi gitu. Iya gue depresi lah. Mental illness. Mental illness. Itu kan yang bisa mengemukakan hasil tersebut kan? Hanya psikolog kan? Yes. Hanya psikolog atau psikiater? Hanya tenaga profesional. Jadi psikolog dan psikiater boleh mendiagnosa. Jadi kalau misalnya kita gak pernah di diagnosa oleh psikolog atau psikiater. Terus kita bilang, oh aku tuh depresi, aku tuh bipolar. Itu namanya self diagnose. Dan itu gak boleh. Itu gak boleh. Karena bisa jadi suggesting. Tapi gini Jen. Ada orang yang gak sengaja mungkin kita lihat dari video gitu. Begini, 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 begini. Kita ini tidak self diagnose. Tapi kita ngerasa kayak. Relate. Ini gue banget. Ini relate. Itu tuh kayak apa harus menghindari hal-hal kayak gitu tuh Jen. Sebenernya kalau. Profesional. Maksudnya ke profesional. Iya maksudnya ke psikolog profesional. Untuk tau gitu. Untuk tau kalau misalnya orang ini kenapa gitu. Iya maksudnya. Kan kita kadang ngel video nih. Aku kena anxiety nih. Ciri-cirinya begini. Oh ini, ini. Terus kita nontonnya kayak. Eh aku kayak gitu deh. Yang nomor tiga di pesawat itu jodoh kita gitu. Bukan itu. Oh. Oke kalau misalkan kita lihat di kayak google lah. Atau di video lah. Kan gak semuanya bisa bener-bener. Maksudnya gini. Kalau kalian perhatikan kalimat-kalimatnya itu sebenernya cukup umum. Susah tidur. Gampang overthinking. Itu sebenernya poin-poin yang hampir semua orang ada gitu. Dan untuk bener-bener kita mendiagnosa seseorang pun. Kita butuh sesi yang cukup panjang. Jadi gak sekali datang. Oke kamu depresi. Oke kamu bipolar. Gak boleh seperti itu. Jadi kita harus analisa dulu. Entah itu pakai psikotest. Entah itu observasi. Dengerin cerita hidup dia. Bagaimana. Nanti kita akan analisa. Baru menyempulkan. Oh kayaknya. Kamu ada kecenderungan ke arah sana. Jika masih kecenderungan. Atau memang. Oh iya kamu depresi. Oh iya kamu bipolar. Sama yang ini kan ada yang lagi. Apa. Yang rame gitu loh. Yang tes-tes MBTI. Yang ujungnya kayak NPTL. IMTJ. Iya iya gitu. MBTL kamu sih gak tau itu. Iya itu jadi kayak psikolog gitu. Tapi di internet-internet gitu. Terus banyak yang kayak self-diagnosis. Eh gue begini gitu. Lu bisa psikotest lewat website gitu. Oh ada pak. Oh. Itu sebenernya real apa enggak sih. Kan banyak banget tuh yang tes ini. Itu sebenernya ya. Itu kan cukup banget. Iya satu itu bukan tes psikologi. Ya karena. Pembuatnya pun juga bukan psikolog. Pembuatnya penulis. Kayak gitu. Cuman memang itu. Tes sangat terkenal. Sehingga akhirnya banyak dipakai. Cuman kalau ditanya ke aku. Apakah aku akan pakai itu. Enggak. Karena gak valid sebenernya. Oh iya. Iya. Harus ngobrol tata muka gitu ya. Apanya. Psikotest tuh. Psikotest gak harus tata muka terus juga. Kayak nanti kita akan gunakan. Berarti gak bisa begini terus kita. Gak bisa. Gak bisa. Kan matanya dia perih liat lu. Kayak orang kena gedam. Kalau misalnya kita bisa ngeliat gak sih. Kalau misalnya kayak pengen tau orang ini tuh. Extrovert atau introvert gitu. Itu keatannya tuh dari mana sih. Atau ambiverted. Iya ambiverted itu apa? Kayak both introvert dan extrovert. Tuh pinter dia. Mbaknya gak kosong hari ini. Tempat tangan untuk Lipi. Gila. Pinter pak. Berarti dia apa pengharu mobil? Ambipur. Ambipur. Ambipur itu. Ambipur. Ambipur. Bapak. Bapak. Ya 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 ya. Jadi gimana tuh yang ambilin itu? Ambi. MBT. MBT. MBT apa extrovert introvert? Extrovert introvert itu gimana caranya? Kalau extrovert introvert itu orang sering salah kaprah. Kan orang suka bilang. Orang introvert itu gimana? Pendiam. 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 Gak mau ngomong. Di rumah aja. Oh salah. Salah ternyata. Salah kaprah. Malas ngomong. Bukan. Apa bedanya? Malas ngomong tuh kayak mungkin mulutnya kejahit kali. Lagi deh mau apartemen itu Pak. Gak sengaja. Iya. Jadi sebenarnya extrovert introvert itu adalah cara kita ngecharge diri kita. Kalau orang extrovert cara charge nya tuh lebih sering untuk ketemu sama orang. Handphone di luar. Kalau orang introvert itu lebih sering me time. Kayak gitu loh. Jadi orang introvert itu bisa sosialisasi. Bukannya gak bisa. Oh. Malah menurutku orang introvert lebih jago juga loh sosialisasi. Karena mereka bisa deep. Bener-bener deep ke seseorang. Tapi di seiring berjalannya waktu bisa. Orang extrovert bisa jadi introvert ya? Bisa. Sekarang waktu bisa berubah. Karena orang-orang kadang-kadang makin tua tuh kayak. Males keluar luar. Ngecharge nya di rumah aja. Gitu sama istri. Beda. Ya iya maksudnya ngobrolnya sama istri. Me time nya. Me time nya iya. Me time nya. Di rumah gitu dong. Kegiatan apa ngecharge nya waktu. Iya. Tonton. Beda ngecharge tuh kan dicolok doang. Kalo ini kan dicolok dicabut. Iya. Kan ngetes saya colok hanya. Masih fungsi apa engga. Oh tapi kalo udah penuh kan dicabut baru pak. Iya bener itu. Sebentar. Mbaknya kena gendam lagi. Oh gitu. Berarti bukan karena orangnya pendiam terus kita bilang introvert ya. Bukan. Cara dia ngecharge diri ya. Gue tuh sebenernya introvert tau. Serius pak. Udah ganteng. Gue pernah diam. Bunda. Karena gue pernah dibaca sama grafolog. Primbon. Gak apa grafolog ya lewat tulisan tangan sama tangan tangan. Katanya gue sebenernya introvert bukan extrovert. Sebenernya berarti. Ternyata relate sama cara ngecharge nya bener. Cara ngecharge dirinya tuh diem dirumah gak kemana-mana gak sosialisasi. Aku apa ya. Kalo extrovert. Kalo extrovert. Aku engga kayaknya. Bunda. Kan. Mas. 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 Mas udah paling depan paling ini lagi. Kalo ini over extrovert. Karena gak pulang kanan. Gak. Kalo lu gila apa introvert. Kalo aku sih. Diem dirumah tapi gak ngobrol sama orang rumah. Sama gak kenapa memertua. Aku extrovert. Aku extrovert. Cuma kadang-kadang introvert kalo istri udah marah. Kalo itu dipaksa introvert. Dipaksa introvert. Pulang cepet pulang gitu. Kalo Livi. Renata. Selingat-selingat kayak wasit poli lu. You lebih demen dimana? Diluar apa di? Lebih suka di luar. Oh extrovert. Extrovert berarti. Kan dulu. Kan dulu. Si topi pelukis ini beda pikirannya pak. Si topi pelukis ini pak. Waktu di Livi ngomong di luar. Apa pikiranmu Jain? Livi demen dimana? Diluar. Oke. Di dalam juga gak apa-apa. Asal pintar ngitung. Bener. Segini waktu gue buat nge-charge. Betul. Begini waktu gue bekerja. Makan. Betul. Ngitungnya gitu maksudnya kan? Iya bener pak. Berarti ada aplikasi gitu pak? Engga. Ngitung sendiri aja bisa. Udah. Dita di luar dalem? Apa? Maksudnya introvert, extrovert? Aku lebih di dalem. Di introvert. Oke. Wah. Aku lebih di introvert. Oh gue mah kalo lagi nge-charge gitu. Mendingan gue di rumah seharian. Gue bisa nonton. Gue bisa main game. Gue tau gue kan banyak. Lagian gue di rumah kan pake indie home. Iya. Ada paket indie home spesial buat gamers lagi. Mabar bisa makin asik. Bisa 2000 orang. Gue kalo mabar kayak munas. Buset. Buset. Iya soalnya koneksi internetnya terbaik. Iya. Jaringan fix broadband milik Telkomsel yang meng-cover se-Indonesia bakal kasih pengalaman internetan yang lancar banget. Wah. Oke. Nah pake pas Surya yang hobi gamer. Ada paket gamer yang udah terdiri dari gabungan internet atau TV dan telepon rumah. Harga mulai dari Rp 375.000 per bulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Wow. Cepet banget tuh. Ngeren. Iya. Ada juga sih berbagai paket yang udah termasuk gratis langganan. Game. Disney Plus, Hotstar, Langit Music. Langit Music. Langit Music. Indie Home TV. Iya. Kenapa yuk kayak gitu? Gameku. It's okay, I'm good. Ada gameku. Ada pelajar-pelajar juga. Iya. Ada Indie Home TV. Banyak. Jadi lagi apa tunggu? Jadi tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Langsung aja minta pasang dan dapetin perlainan Indie Home di website resmi Indie Home atau di Grappari terdekat. Wih. Jadi Grappari itu temen-temen nih buat temen-temen yang belum tau Grappari itu apa ya? Iya. Apa ini? Tempat jual internet. Nah aku masih. Aku masih minta pasang kan. Tempat pelayanan resmi dari Telkom. Iya. Oh. Iya. Bukan jual beli internet. Bo beli, beli. Beli apa? Beli internet. Bentar ya lagi nonton India. Jadi kalian langsung aja minta pasang. Dateng Grappari dateng langsung minta pasang. Karena lagi ada promo pasang baru yang diskon biaya pasang Indie Home sebesar 50%. Jadi cuma 250 ribu aja belum termasuk PPN ga. Betul. Promo ini sampe dengan 31 Desember 2023. Iya. Jadi sebelum tahun baru udah langsung udah pasang. Jen. Tapi ini pertanyaan deh. Kamu kan psikolog. Kamu kalo nongkrong sama temen-temen kamu. Kamu ada ini ga? Ada kayak harus tes. Ngebedah. Iya maksudnya kayak ngebedah gitu ga? Kayaknya. Kayak kita nang stand up nih. Nonton nang stand up. Ngebedah pas lainnya. Materinya tuh kita bedah. Kalau kamu tuh berteman kayak apa Jen? Maksudnya ngebedah juga ga? Iya. Serunya sih gabedah ya. Tapi pada kenyataannya ga kok. Psikolog juga manusia. Kita juga have fun-have fun kayak gini juga. Ayo bangga. Ayo. Hei. Kenapa gerce banget lu? Kau ga? Kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalo boleh tau. Kalo psikolog nih. Stres juga kayak gini. Stres. Cara rilisnya kayak apa? Kayak psikolog lagi. Iya. Gak bisa ngeyelesaikan masalah sendiri gitu. Gak bisa lah. Kadang kalo diri sendiri kan bias ya. Kan pake emosi, perasaan. Lu pikir dokter kalo mau Anastasi nyuntik sendiri. Kakak! Capa tau pak. Ya bukan berarti profesinya dia bisa menyelesaikan sendiri. Oh iya 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 iya. Tapi kan kalo misalnya jadi psikolog cewe susah ga sih? Karena kan cewe itu kan tetep ada rasa emosionalnya gitu. Kalo misalnya denger ciri apa? Curhatan dari apa namanya? Pasien. Pasien. Apalagi kalo lagi pemes ya? Pake emosional ga? Tapi psikolog sama terapis itu sama ga sih? Beda. Belum satu-satu. Beda. Tergantung. Yang dimana? Bunda. FM ada. Ada pak. Radio. Ada. Ada. Bunda. Bisa diselamatin. Oh iya. Gimana? Mana? Jawabnya yang dita dulu deh. Yang dita dulu. Kalo misalkan pake empati pasti ya. Mana psikolog harus ada empati itu salah satu trait yang dibutuhkan gitu. Tapi kalo misalkan sampai ke bawah emosional ga? Engga. Kenapa? Karena kita udah belajar untuk memanage emosi kita sendiri. Jadi kalo misalkan klien ceritanya sedih banget. Kita ga boleh ikut nangis gitu loh. Oh ga boleh kayak nonton drakor gitu? Iya ga boleh. Walaupun sedih banget beritanya. Jadi kita harus menunjukkan secara netral sih. Ada pasien mungkin cowok dateng terus ngerasa nyaman sama kamu. Terus dia suka sama kamu. Pernah ga? Pernah ga? Atau ada ga yang kayak gitu. Karena kan dia pasti akan ngerasa otomatis akan nyaman. Kayak oh ternyata dia ngerti banget nih. Terus perting-perting. Akhirnya dia terjatuh. Kayak ibarat orang lagi down-downnya terus ada orang yang perhatian gitu kan. Iya oke. Cuman kita ada kode etik. Jadi psikolog lu ga boleh pacaran sama klien. Oh ga boleh. Jadi kalo misalkan nih kalo jadi pacaran. Oh berarti aku ga akan jadi klien kamu dong. Mas. Masul ya. Aku akan jadi referensi yang lain. Iya. Gak pernah. Kalo ini kan udah pernah sih secara psikologis. Gak boleh. Gak boleh. Jadi kita akan langsung kasih batasan. Misalnya minta nomor handphone personal aja udah kita ga kasih. Oke. Nah kalo pacar kamu, kamu bacain juga ga? Apa? Misalnya kamu. Sebelum pacaran bacain dulu. Coba tes dulu disini. Terus kalo berantem kamu ngeliat lebih kamu yang emosional atau pacaran? Iya kayak mana sih. Karena kan kamu pasti. Sama sih ya. Karena namanya sama-sama manusia. Manusia iya. Pasti ya ada emosional. Nah Kak Jen. Kalo kita lagi ngobrol terus ada yang bikin kayak gini-gini. Ini apa artinya nih? Energia besar. Energia besar pak. Gak bisa diem. Iya emang gak bisa diem. Dia kalo lagi diem di rumah minggu pagi bangun gudang. Gimana caranya untuk tes psikologi kita-kita? Oke nanti kita akan ngelakuin itu. Biar kita lebih bonding gitu. Iya. Biar lebih bonding. Lebih mengenal satu sama lain. Iya biar dibacain. Oke oke oke. Oke boleh. Kita mau tes. Iya. Tapi setelah pariwara berikut ini. Apapun genre filmmu di Netflix pasti bikin happy. Karena harga baru yang lebih hemat dari Indie Home. Bisa nonton di semua perangkat lebih happy. Langganan Indie Home dengan akses Netflix sekarang. Selamat datang. Bangun lagi di channel Ruang Vena. Rokan terbaik, profet yang terbaik di Telkom Sel. Yoi. Lalu kita mau psikotest ya? Iya. Dari... Panggilannya apa berarti? Jen. Jen aja. Ambilnya kakak jen apa? Dokter. Sayang aja? Oh... Kalau yang ini apa berarti ini? Extropet, intropet? Oh iya, gak kelihatan ya. Udah ngeliatan, buaya aja. Nangkaran. Jadi gimana fisiko tesnya, Kak? Oke, jadi semua udah ada kertas? Ada. Ada. Eh, 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 tes. Tes, tes, tes. Ngedumer. Oke, udah ada kertas semuanya? Vertical ya. Vertical guys. Dia gak ngerti vertikal horizontal. Dia taunya portrait sama landscape. Portrait. Portrait ya. Jadi hari ini kita akan menggambar. Jadi kita akan melakukan yang namanya tes grafis. Jadi ini salah satu psikotest yang biasanya ada di mau ke sekolahan atau ke perusahaan-perusahaan. Eh, kenapa? Menggambar. Menggambar tadi. Lurus terus nih. Lucu terus. Apa itu self-harm? Melukai diri sendiri. Seperti menabrakkan ojek ke diri sendiri. Terada di tengah rel kereta. Oke, oke. Yuk kita lanjut. Jadi nanti kita akan melakukan tes grafis. Seperti yang kayak gambar orang. Pernah gak gambar poho? Ada tanda-tanda. Nah, hari ini kita mau ngelakuin itu. Tapi kita pilih satu aja. Yaitu gambar orang. Instruksinya adalah gambar orang. Nah, kalau kita gak bisa gambar mana? Gambar orang. Yang penting tidak boleh statement. Kalian lihat manusia itu bentuknya seperti apa. Oke. Itu yang kalian gambarkan. Kartun gitu boleh? Gambar orang. Instruksinya itu. Gambar orang ya? Ya. Silahkan. Wajah, pakai badan. Gambar orang. Gambar orang! Nanyamu lo lo! Sabar! Lo tinggal gambar! Luka dong atau pakai badan. Ya nanya lo gambar aja udah. Ada tangannya? Ya lo gambar tangannya! Sabar, Pak. Sabar, Pak. Bapak intropet nih kalau begini. Ya gambar orang. Kalau pala doang menjeron, kuyang! Iya. Sabar, sabar. Sabar. Saya gak bisa gambar, Bu. Oke, gambar aja. Saya gambar kalau rumah kosong doang. Gak boleh stickman ya? Stickman? Stickman tau gak sih? Yang gini. Yang kayak orang. Yang kayak orang-orang gini doang. Cewek cowok? Terserah! Terserah! Bebas! Kasian banget gak ada kuyang di depan toko ini. Shop kambing. Karena? Dia ambilin jeruannya. Buset. Buset. Kuyangnya kambing, Kak. Kepal palanya doang. Kepalanya doang. Kata dia ampel lah, nih. Berarti jantung hatinya kena juga tuh ya? Set. Maren hatinya kok halus. Ternyata hati ampelas. Waktu dimakan hatinya sedih, Pak. Hati apaan? Mental illness. Waduh. Waktu dimakan hatinya kok nyanyi. Apa tuh? Hati-hati kompermelen. Iya. Waktu dimakan hatinya kok kaget. Kenapa tuh? Empu hati. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Waktu dimakan hatinya bisa nyanyi juga, Pak. Apa tuh? Atik Cebe. Wah tuh, Atik dong. Atik Cebe itu. Iya. Ini mba-mba ini gak pengen muter mulu sih. Iya kan ngetes. Kayak ngetes. Kajian bisa jalan? Iya, Pak. Disuruh jalan. Jumat malam gimana? Oh. Masuk. Abis gue dikebugiin pacarnya di atas nih. Pacarnya doang Jepang lagi, Pak. Bisa judul. Iya. Bisa judul. Aku bisa judul. Aku bisa judul. Kalau bisa judul, kyu-kyu lah yuk. Yuk, judul. Judul mas. Beda itu. Kajian udah lama jadi psikolog? Berapa tahun? Udah mau 6 tahun. 6 tahun? Iya. Betul. Udah 5-6 tahun. Kenapa mau jadi psikolog gak? Jadi kuli gitu? Buset. Kenapa mau jadi psikolog? Biar bisa bantu orang dengan maksimal. Gak ngasal. Jadi aku bisa dibantu sama kamu gak? Bisa. Jadi keluarga ku begini nih. Oke. Bukan secara ekonomi. Bukan secara ekonomi. Yah, siapa tau gitu. Aku ngapus gue dulu. Coba Aif. Iya. Tidak suruh gambar orang. Emang kalau diapus ya? Aku pake balpen. Kok ngapus sih? Kok bohong? Ada lagunya tuh. Sumpah sih kagak bisa gambar, Bu. Juga gak bisa. Iya. Tapi gambarnya bagus. Gak apa-apa. Sumpah. Kita gak liat bagus atau enggaknya kok. Ah. Semaksimalnya aja. Iya. Kalau gambar bagus kapur ajaib ya gila. Bagus kapur ajaib. Ngiris ya sama kapur, Pak. Karena? Kapurnya sarjana saya enggak. Iya bener juga ya. Iya. Kapur sarjana. Keren juga tuh kapur. Kenapa? Kapur sarjana. Bagus. Saljana ini informatika lagi. Udah diperbana sih itu dia. Kelas karyawan. Iya. Samping rumah sakit matahai nih. Iya. Kita mau ngobrol di Whatsapp aja gak sih? Iya. Ada yang udah kelar? Belom nih. Belom. Udah. Wih cepet. Sabar ya. Oke. Tadi Pak Babep pake topi SD. Gak usah apa-apa. Iya Pak. Kalo gambar orang kan ada kakinya. Iya. Kalo gambarnya kakinya tiga jadi larutan gak ya? Bukaaaat. Larutan. Tak. Udah selesai guys. Siap deh gambar aku. Kamu gambar apa Sel? Oh. Gila suruh banget. Gambarannya kayak di rumah setan ada gitu loh. Jahat. Pas tadi bilang kayak hantu. Ayah literally gak bisa gambar. Lu apa? Coba liat penyanyut. Ayah belum selesai tuh gue. Aku udah selesai. Ada. Oke. Segini doang kemampuanku. Sama. Badannya gak gedean lagi. Sumpah gambar gue paling black ini. Ada yang bingung mau gambar apa. Lu gambar logo android lu. Gue gak usah gambar bang. Gambar orang. Sumpah saya gak usah gambar. Saya gak usah gambar sumpah. Saya bener-bener gak usah gambar. Oke. Kalau rumah kosong jam 4 saya masuk jam 5 bisa saya. Saya gambar tuh. Iya gak gambar. Malik. Yaudah yuk. Yang udah tulis nama orang yang kalian gambar siapa. Kita namain. Siapa ya? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nama orangnya siapa. Yang digambar ya. Nama orang. Oke. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Umurnya berapa? Umurnya berapa? Umurnya berapa nih? Iya. Kalau dia baru ulang tahunnya 2 hari lagi masih kehitung yang mana? Masa sampe detail itu. Masa gak sedikit. Masa sampe detail itu. Masa sampe detail itu. Masa sampe detail itu. Masa sampe detail. Oke. Jenis kelamin. Kalau netral kelaminnya gimana? Ebus. Laki semua. Coki. Bagus. Enok. Bunda. Oke. Jenis kelaminnya ditulis apa digambar? Ditulis aja. Tanda tangan, tanda tangan. Bapak terlalu detail orangnya. Tanda tangan, tanda tangan. Oke. Mau ulang tahun kapan kayak bodohan. Tanda tangan gak? Nanti. Tiga kelebihan orang ini. Oke. Hah serem banget. Tiga kelebihan orang itu. Orang yang digambar ya. Kelebihan dalam arti apa nih misalnya? Terserah. Oh terserah. Terserah. Terserah ya? Hmm. Apa lagi? Susah ya? Cari kelebihan ya? Nih. Cari kekurangan lebih gampang ya? Kalau kelebihan lebih gampang ya? Kalau kita gambarnya orangnya gendut, kelebihannya berat badan gitu. Bukan mas. Bukan. Bukan. Keberadiannya pak. Oh. Oke. Kekurangan tiga. Kekurangannya? Yes. Tiga kekurangan. Gampangnya. Aduh. Gil, gil. Kalau orang itu ceroboh berarti ada asapnya dong? Ceroboh. 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 Terserah lucu banget itu. Sumpah kenapa dia botak sih. Iya. Tapi juga bagus tuh tulisannya. Emang ya? Iya. Gambarnya bagus. Masih loh. Cie. Cie. Kekurangannya bego. Bingung mau tulis apa. Ini kekurangannya apa? Ini ada tiga ay. Eh btw ntar di cat ya. Yang mana? Enggak. Enggak jadi. Enggak ngomong sama gue. Sudah. 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 Kumpulkan. Yang udah dikumpulin. Kumpulin woy. Cepat woy. Terima kasih bu. Aku pulang duluan. Kan gitu biasa. Silah, silah. Kumpulin. Bu. Oke. Eh kalian mau tunjukin gak? Udah tadi. Nanti ditunjukin. Ayo kumpulin. Satu lagi, satu lagi. Eh. Duwit. Oke. Nih. Nih. Nih aja. Pansilnya gak usah. Pansilnya gak usah. Ada pewangi di pola matamu. Oke. Yuk namanya ibu nya siapa? Pedro. 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 Pedro Javier. Apa? Peter Pan. Apa? Penghapus jizakmu. Wah. Masurya boleh begini gak? Kenapa? Ya gini aja. Wih, jam terbang. Wah. Jam terbang. Oke. Terima kasih udah menggambar semua disini. Jadi aku izin bacain ya. Gak apa-apa ya. Oke. Bu ini kalau gambar paling bagus dapat minyak sama beras gak bu? Gak ada. Bukan lompak. Minyak sama beras. Oke siap. Siapa nih yang mau dibacain dulu? Jegel, jegel coba. Jegel, jegel. Kasurya dulu aja. Kasurya, kasurya. Kasurya boleh. Tergantung yang paling tampan dan ganteng. Oh. Gak maksudnya yang lain-lain ya? Udah. Kalau gitu aku. Paling tampan. Gitu aku. Oke siap. Masa gak aku diri sendiri mulu? Iya gak apa-apa. Orang memang manis. Coba kasih induk ke kamera. Nah. Coba banget lagi. Aku kalau elaborasi lah ya. Elaborasi boleh. Elaborasi aja. Apa itu? Elaborasi. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh gotong royong berarti ya? Untuk surja. Tipikal yang bisa mendengarkan kritik saran. Keren. Bagus. Ya. Jegel juga bisa dengar kritik saran. Good. Itu suatu hal yang baik. Tapi nih tiga nih. Agak kurang bisa mendengarkan kritik saran. Waduh. Mungkin anda bisa ganti dengan kritik singkong. Kritik. Kritik. Oke. Nih. Dua ini bisa dengerin kritik saran. Ini nomornya. Ini Jegel. Itu orang yang sama gila. Sama sih. Mirip ya. Sama aja. Yeay. Oke. Jodoh nih jodoh. Kalu. Kalu lah gitu lah. Kalu. Yeay. Oh iya bedanya. Pergi kecil sama besar aja. Oke. Yeay. Nah. Kalo misalkan sisanya. Agak kurang bisa. Dia lebih milih-milih sih. Gak semua orang bisa kasih kritik dan saran. Oh. Kayak gitu loh. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Dia lebih ke. Dikritik tapi gak ngerti. Iya. Yuh tadi kritik ayu. Gak tadi gitu. Pantesan yuh kasih makar hijau. Ayy dikritik. Wah. Dikritik, dikritik. Oke. Tapi rata-rata semua mudah ragu-ragu ya. Mudah ragu-ragu? Mudah ragu-ragu. Kayak itu. Kalo misalkan dalam pengambilan keputusan tuh cenderung lebih gampang ragu-ragu. Oke 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 oke. Terus kemudian. Yang ini pede banget. Pede mampus nih. Gua ini pede mampus. Kenapa itu? Oh jees. Aku tau kenapa pasti gambarnya karena gede ya. Pede mampus. Karena gambarnya gede. Pede mampus kan. Iya pede mampus. Oke. Tapi emang fakta kalo aku bukan pede ya fakta. Kayak misalnya aku ganteng ngomong di depan. Karena emang faktanya gitu. Lu lebih ke ini. Lebih ke fakta. Oh gitu. Terus. Kalo Livi orangnya lebih simple minded. Simple minded. Ya. Lebih kayak emang gak bisa mikir apa-apa sih dia. Iya. Ah udah tau pasti mau ngomong gitu. Kayak gak mau berpikir ya. Eh tapi jangan salah loh. Orang yang simple minded tuh kadang ada bagusnya. Iya. Biasanya kalo mencari solusi itu mau yang cepet. Efektif. Gak selalu buruk. Iya. Kalo misalkan kita gak ada solusi nih. Bisa diganti lakban gak? Soalnya itu solasi. 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 Nah kalo solasi do nya dimana? Aduh. Solasi do. Emang positif deh ampe harus solasi. Isolasi ya bener. Solasi do. Solasi do. Oke. Terus. Jadi dia orangnya lebih cokal. Oh fokal. Apa? Fokal. Fokal tuh gimana? Fokal tuh lebih. Berani mengungkapkan. Lebih berani untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ya kalo rasa gak cocok dia berani komplain. Bener di komplain. Yes. Menggalak bocanya. Galak bocanya. Galak. Jadi bener. Galak. Enggak mengkomplain dulu aja. Komplain dulu ya pak ya. Oke. Terus kemudian. Pedro. Si Pedro. Kayaknya ini. Lu gambar apa sih manusia kentang? Iya. Itu aku tau. Sel yang dibawa dagu itu apa ya Sel? Iya gak sih. Menurut dia di gambaran dia itu orang tuh gak ada leher sama perutnya. Gak sih. Makanya gue bilang kayak lambang android ya. Kayak lambang android. Tapi emang orang kayak gini ya? Begini ya. Ada yang begini yang gak punya leher tau gak? Iya ya. Kayak yang di up. Iya. Ya kalo belakangnya tuh kalo dia begini kayak batal miniso. Oh gitu. Oke. Kalo untuk Marshall. Gue jujur aja. Jujur ya? Iya. Energinya sangat besar. Kamu harus banyak-banyak buang energi loh. Biar gak overthinking. Panteng. Eh energi aku besar gak? Cukup. 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 Dan mudah overthinking loh. Dan mudah overthinking loh. Ah iya. Energinya besar Marshall guys. Kasurnya om energinya besar gak? Hah? Cira. Gak segitunya. Oh. Iya. Tapi mudah cemas. Mucem. 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 Cemas tuh apa? Worry aja gitu loh. Iya mudah worry hal-hal apapun gitu. Ini orang nanti sakit hati gak ya gitu-gitu ya? Iya bisa. Yang belum kejadian gitu-gitu. Oh gak ah iya. Nah saya begitu juga tuh bu. Hah? Saya begitu juga. Overthinking itu termasuk overthinking berarti? Overthinking berarti banyak hal yang dipikirin. Tapi kadang kan pikiran tuh bisa aja pikiran yang penting untuk kita pikirin. Tapi ada yang gak. Oh. Jadi kadang ada hal-hal yang gak penting dipikirin pun gak mau pikirin. Iya. Keliatan. Ngerti gak lu? Iya pak. Lu pikirin keluarga lu. Tuh. Tuh yang penting. Garuk-garuk aja lu. Mas gak usah trollin dulu. Kan gak mau nerima kritik dia. Iya iya. Apalagi apalagi. Oke apalagi. Sarannya gimana buat saya tuh? Oh saran. Mau kritik dan saran. Yaudah ngaksudnya bu yang lain-lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saran banyak-banyak bergerak. Itu akan ngebantu kamu biar gak terlalu. Saran buat apa sih ini? Saran buat diri sendiri. Aku. Simple minded nih. Simple minded. Simple minded. Aku. Aku. Tapi kamu seneng ditemenin loh orangnya. Iya. Gak bisa sendiri. Gak bisa sendiri. Oh iya. Gak apa-apa sih. Gak bisa sendiri banget. Oke. Jeffrey. Saran buat livi tuh. Saran buat livi tuh. Saran buat livi tuh. Saran buat livi tuh. Oke. Langsung minum obat aja apa gimana tuh kalau livi? Oke kalau misalkan saran buat livi. Boleh deh kalau ada yang kasih saran. Kita terima dulu. Terus kemudian kita cernah. Kayak gitu loh. Kita analisa dulu. Sarannya ini bagus atau enggak. Nah tahap cernahnya gimana? Cernah. Ya dipikirin. Iya. Karena sometimes ada beberapa yang mungkin akan mengimprove kamu. Membuat kamu lebih berkembang. Oh. Dengerin itu lagi dikasih. Iya ini dengerin. Oke. Bener ya. Oke. Saran buat saya apa? Saran buat kamu. Semua mau saran ya. Jangan marah-marah terus. Eh tapi kamu sangat berfokus pada mata depan loh. Oh iya memang. Orangnya. Sangat. Visioner. Keren nih. Aku visioner gak? Enggak lah. Lu FOMO. Semua orang lu lihat. Aku gimana? Aku gimana? Lu datang ke tempat partiknya dia. Jangan disini. Ya sabar. Bapak sabar. Gak bisa. Visioner gak? Ya lu. Mohah sabah diri lu. Sabar. Cukup, cukup, cukup. Tapi gak sampai segitunya. Iya, iya. Kamu lebih hadir di sekarang. Itu bagus. Kalau itu Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey siapa? Jeffrey. Namanya Jeffrey. Jeffrey. Oh Jeffrey lebih masa lalu. Oh mikirin masa lalu. Iya. Tapi itu bukan suatu hal yang buruk ya. Iya. Kadang kan masa lalu kita itu membuat kita itu belajar. Betul. Learning from the past. Iya. Tuh. Hebat, hebat. Kalau federal clear bagaimana Bu? Kamu juga lebih masa lalu. Sarannya apa tuh? Masalah banget. Sel, Sel. Sarannya apa Bu? Untuk Jeffrey, sarannya apa? Kalau untuk Jeffrey. Jangan ke gabah. Oh oke. Nanti gak boleh main sama padi. Jangan ke gabah. Jangan ke gabah kalau itu. Meningan padi langsung. Gabah mah belum dikupas. Iya. Tapi orangnya fokus banget Bu. Fokus ya? Iya. Kalau lagi fokus bisa. Oh gak bisa fokus kayaknya ya? Gak bisa. Heidro juga gak bisa ya Bu? Heidro kurang fokus. Orangnya sangat tidak fokus. Sangat tidak Bu. Aku gak kurang fokus orangnya. Dibanding yang ini Bu? Dia? Dibanding. Dia lebih bisa fokus. Saya lebih sangat tidak. Tapi bukan sesuatu yang buruk tinggal diimprove aja. Improve gimana berarti? Dentar saya ke country udah. Boleh, boleh. Dimana Bu? Oh gitu. Ada lagi Bu yang mau diiniin? Disampein? Gak kira-kira berapa lama nih acara CRT? Jangan. Itu mah Pramal namanya. Iya. Ternyata seru juga ya ikut kayak gini ya? Iya. Bener, bener, bener. Ya bener. Tapi ada lagi yang gak kalah seru. Malah bisa dapat banyak dan hemat. Apa itu? Emang apaan? Lah itu super serunya Telkomsel Prabayar. Seru banget itu. Betul Pak betul. Super seru ini tuh seru banget. Karena kuotanya super besar tapi gak kalah hemat. Bener. Bayangin aja. Bayangin aja nih. Bayangin aja. Bayangin aja. Bayangin aja. Bayangin aja. Kesel. Bayangin aja. Langsung. Bayangin aja. Bayangin aja. Iya, iya, iya. Gak maksudnya bayangin aja. Dari saya dapat kuota 100GB cuma dengan bayar harga 150 ribu rupiah. Bener. Mantep banget tuh. Mantep bener. Dan pokoknya bisa seru-seruan terus. Terusan. Yeay. Berarti buat masalah psikologi menurut gue. Ini menurut gue ya. Yang orang yang awam. Kalau emang ada masalah sama psikologis diri lu. Jangan di deny. Yang penting yang pertama adalah diakuin bahwa gue. Kayaknya gue ada masalah secara psikologis. Betul. Makanya dari situ setelah kita menyadari. Baru kita punya usaha ketemu psikiater. Psikolog. Psikolog. Atau psikiater. Untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Gitu. Yang penting jangan di deny. Ah gue gak apa-apa. Ah gue gak apa-apa. Belum tentu lu gak apa-apa. Dan jangan dibiarkan usaha sendiri apa ya. Iya. Dengan tenaga profesional. Betul. Jangan romantisasi gangguan. Jangan meromantisasi gangguan. Itu juga penting ya. Betul. Jangan seolah-olah ngerasa begini terus. Orang harus kasian. Orang harus apa. Kita juga jadinya malas ngapa-ngapain. Iya. Tidak boleh. Nah kira-kira dari berempat ini CRT udah bonding dong. Berasa bonding gak? Berasa lebih mengenal satu sama lain gak? Enggak. Enggak. Iya. 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 Tapi cukup sesuai gak? Aku pengen tau deh. Sesuai sih dokter Jen. Aku masih penasaran tapi. Visioner apa enggak? Enggak. Aku aja. Enggak penasaran. Ayo nanti kita di belakang ya. Ayo sekarang yuk. Eh. Closing dulu. Closing dulu ya. Ya udah kalau begitu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya. Ya. Jangan lupa lagi di channel ruang tengah kakak Jen. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau konsultasi sama kakak Jen. Follow aja Instagramnya jindanjen ya. Aduh. Jindanjen. Apa kak Jen? Jindanjen. Jen. 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 Jen selalu berdua. Jen. Jen. Kita emang butuh psikotest hari ini. Eh psikolog maksudnya. Pusing. Kak. Ya. Minta dikata sama anak pang nih. Pang kentrum lagi. Ini namanya. Pang kentrum. Bukannya anak superstar. Wickeng. kort kentrum lagi. Masakas katakan. Pusing.